Intro Artis muda Amanda Rowles buka suara soal hubungan jarak jauh dengan seseorang. Ia sudah menjalinkasih selama 3 tahun dengan sang pacar. Meski diakui sangat berat menjalani hubungan jarak jauh, namun ia mengaku tetap percaya dengan kekasihnya. Perempuan 20 tahun ini berusaha keras untuk menjauhkan rasa perasangka buruk atau suuzon. Juga terus berpikir positif untuk melatih kesabaran meskipun jarang ia dilanda rasa jemburu. Biarin aja, biar agak low key gitu. Ada kepikiran buat nikah muda gak sih? Pengen sih. Kita lihat nanti aja, karena masih harus usahin sekolah juga. Berarti apa gak sih dibawa ke Indonesia yang mungkin tinggalkan 200 tahun? Ya udahlah, dia tinggal di Indonesia juga sih. Cuma datang di sekolah di luar juga. Kenal sih. Kamu kan buat yang masih juga, ketika kamu belum berhubung di Sydney juga. Kamu berarti bisa dibilang ketika di bulan-bulan ini kamu disini sebenarnya rumah kesempatan ini? Sebenarnya sih aku tetap tinggal stay tu di Indonesia. Cuma karena aku lagi menjalani kuliah aku di Australia. Jadi kayak bulat-bulat gitu sih. Cuma karena sementara ini masih online semuanya karena pandemi ini. Jadi lebih baik aku dengan Indonesia sekalian menyelesaikan petunjaan aku lah di sini. Lebih bagaimana LDR? Pasti dibilang sama kamu? Pasti udah gak benar-benar selanjutnya ya? Iya, udah tiga tahun sih. Berat apa sih mungkin? Pastinya berat. Tapi menurut aku sih itu kalau lebih enak buat kita masing-masing. Karena punya kesempatan sendiri. Bukan kalau terlalu ketemu terus kita setiap hari takutnya malah keganggu. Malah ada aja yang diberantemin. Jadi lebih baik kayak pisah dulu deh sementara ini. Namanya juga sama-sama hobi traveling? Iya, benar banget. Aku suka banget traveling sih. Yang dinikmati apa sih? Pastinya bertemu dengan orang-orang baru. Terus juga melihat culture yang baru mudahanya gitu kan. Terus juga aku suka sama pemandangan-pemandangan nature juga gitu kan. Senang aja sih karena kan selama ini kan kerja. Kalau di Jakarta kan semuanya ya mobil lah, ini busy city gitu kan. Kalau traveling tuh aku suka tempat yang nature sih. Tapi manda menjaga kepercayaan sama pasangan? Ya itu wajib sih. Wajib banget untuk nggak sungguh lah gitu kan. Lebih positive thinking. Nggak ngelati kesabaran sih ya pasti. Tapi udah jelas-jelas juga nggak sih? Kamu kan public figure, banyak ketemu artis-artis cowok juga. Pasti cemburu itu ada. Profesional lah. Tapi ada cemburu-cemburu gitu nggak sih dia mungkin? Ya pasti ada lah, normal. Manda mau memberi pengertian kah mungkin? Pasti dia juga udah mengerti juga sih. Lalu jatuh aku kayak gimana. Ini udah jalan tahun keberapa? Tiga. Berarti udah lama dan ada omongan ke jenjang berikutnya? Aduh, nggak deh. Gue bisa bilang apa-apa. Meski sudah cukup lama menjalin kasih sejauh ini, ia belum juga memikirkan jenjang hubungan yang lebih serius karena masih fokus untuk menyelesaikan studinya.